Pemirsa polemik status ekstra kurikuler gerakan pramuka apakah wajib atau tidak menjadi materi hangat yang dibahas antara Komisi 10 DPR RI dengan Mendikbud Ristek, Nadiem Anwar Makarim. Mendikbud menegaskan, pramuka tidak dihapus, tapi siswa tidak wajib mengikuti ekstra kurikulernya. Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, Nadiem Makarim membantah menghapus pramuka dari sekolah. Malah menurut Nadiem, ekskul tersebut wajib diselenggarakan di sekolah. Hal itu disampaikan Nadiem Makarim dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 10 DPR RI pada Rabu Siang. Mohon sudah tidak lagi dibahas bahwa pramuka itu dihapus atau dihilangkan dari sekolah karena peraturannya sudah sangat jelas bahwa itu menjadi ekskul yang wajib diselenggarakan oleh sekolah. Menteri Nadiem menegaskan, pendidikan pramuka malah akan menjadi bagian kokurikuler, artinya pelajaran pramuka masuk dalam jam pelajaran. Meningkatkan juga statusnya pramuka dari yang tadinya hanya ekstra kurikuler untuk muatannya itu bisa masuk ke dalam kurikulum merdeka. Jadi mungkin itu suatu hal yang bisa meningkatkan status nilai-nilai pramuka yang tadinya hanya ekstra kurikuler bisa masuk ke dalam kokurikuler. Apalagi menurut saya lebih menarik lagi kalau bisa dimasukkan di dalam komponen P5 atau profil proyek, profil pelajar Pancasila. Sebelumnya masalah eksistensi pramuka di sekolah menjadi polemik karena dalam bagian ketentuan penutup dari Permendikbud No.12 tahun 2024 termuat kata-kata bahwa kegiatan ekskul pramuka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Poin ini mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, diantaranya Ketua Kuarda Pramuka Jawa Barat Atalia Prarathia. Meski Kemendikbud Ristek meniatkan pramuka menjadi bagian dari jam pelajaran, akan tetapi dalam konteks kegiatan di sekolah, maka pramuka termasuk kegiatan ekstra kurikuler yang tidak wajib diikuti oleh siswa didik. Hal ini karena kurikulum merdeka mendorong siswa untuk aktif memilih ekstra kurikuler sesuai minatnya.